Intro Cerita ini merupakan pengalaman pribadi penulis saat pertama belajar ilmu terawangan Supaya lebih hidup penulis dipanggil aku Berawal dari coba-coba Aku naik turun gunung mencari guru spiritual yang handal Bahkan majalah kesayangan ini pun tak luput dari dahaga akan ilmu gaib Aku terus mencari ke berbagai tempat Mulai dari memasuki hutan angker di punden-punden keramat, sungai, dan lain-lain Hanya untuk sekedar mengasah kemampuan diri yang kumiliki Aku ditemani oleh Pak Asor Sebagai guru spiritual Tak jarang pepatah bilang Ilmu ginawoh kelawan lelaku Betul-betul dirasakan Sebagai Odi Seorang pemuda belia yang masih ngangsuka meruhakan ilmu yang dimiliki Aku tak pernah putus asa Untuk terus menguji kemampuan Sehingga suatu hari Pak Asor menyuruh Odi untuk pergi ke hutan Untuk mencari tempat agar Odi bisa benar-benar merasakan kemampuan yang dimiliki Malam pencarian pun tiba Di suatu malam yang semakin mencekam Odi memulai perjalanan Tampak langit begitu gelap Tetapi beberapa menit kemudian Sang Dewi malam muncul dengan sinar terangnya Aku mulai memasuki hutan Berjalan setapak demi setapak Dengan memegang sebuah senter berukuran kecil Yang ku bawa diam-diam Hingga tiba-tiba Beruk Aku terjatuh ke sandung sebuah batu Senterku jatuh entah kemana Kulihat ada sebuah batu yang menghalangi langkahku Kakiku terasa sakit Aku mencari senterku di sekitar batu yang membuatku jatuh Tetapi tidak kutemukan Aku lelah mencari Akhirnya aku putuskan terus melangkah Walau tanpa senter Aku tetap berdekat untuk melanjutkan langkahku Suasana semakin hening Yang terdengar hanyalah langkah kakiku Suara-suara binatang malam Yang terus menggoda keberanianku Suara jangkrik yang berloncatan Suara kodok pun ikut menemani Juga udara malam menyelimuti tubuhku Sang Dewi malam pun tersenyum manja Melihatku seorang diri menyusuri hutan Sinarnya membantu memudahkan langkahku Pohon-pohon menjulang tinggi Udara malam yang membuat tubuhku semakin kedinginan Semua itu tidak meruntuhkan langkahku Aku berjalan setapak demi setapak Hingga akhirnya aku berhenti di sebuah sungai Yang dihiasi oleh air terjun yang menjulang tinggi Mengalir dengan derasnya Tampak batu-batu besar berada di situ Dan air terjun pun ikut menghiasi Keindahan sungai ini Terdengar gemericik air yang berjatuhan Aliran sungai yang jernih yang membuatku tak sabar untuk menyentuhnya Aku duduk di batu besar Bertepatan dengan mengalirnya air terjun Dan mulai berkonsentrasi Aliran air terjun membasai tubuhku Aku duduk bersilah memenjamkan mata Sambil berkonsentrasi Beberapa jam kemudian Aku melihat sebuah sinar remang-remang Aku terus mengikuti sinar itu Hingga semakin jelas berwarna putih, merah, dan kebiru-biruan Semuanya bercampur menjadi satu Cahaya itu menarikku Sehingga ku temukan sebuah lorong kecil Semakin ku dekati Tampak semakin jelas Hingga ku merasa seolah-olah Aku sudah berada di dunia yang berbeda Mungkin inikah alam hunian yang jadi penasaran Kamu kebatinan Dek Jantungku berdetak kencang Terlihat beberapa penampakan-penampakan Aku berusaha kontemplasi dengan penghuni di jagad gaib Assalamualaikum yaakabitullah Kataku Agak lama terdengar Hmm Siapa kisah Ada keperluan apa mengusik alam kami Tegasnya dengan wajah sangar Terlihat aura merah yang pekat Wujudnya bagi gorilla dengan taring dan kuku-kuku tajam Seolah-olah siap untuk mengoyak jantungku Maaf kisanak Saya hanya meminta izin berkunjung ke tempat ini Sudikah kiranya kisanak bisa mengantarkan saya ke penguasa disini Jawaku Baiklah Aku Pati Rekso Adi Pati alam hunian bawah air Diutus sang putri kencana Untuk menyambutmu Konon Tiap lokasi tempat Pasti memiliki penguasa masing-masing Setelah beberapa meter berjalan lama Aku melihat banyak wujud-wujud bangunan klasik yang berbeda Ada yang terbuat dari kayu Batu-batuan mulia Sampai bahan yang tidak bisa ditemukan dimanapun Aku berjalan menyelusuri lorong-lorong Suasana agak berbeda Terlihat samar Tidak begitu terang Tampak juga wujud-wujud lelambut yang amat menyeramkan Dan menakutkan hati Namun disana memiliki aturan yang jelas Sehingga terlihat beberapa makhluk dirantai dan dicambuk Mungkin karena mereka telah berbuat kesalahan Andai aturan ini bisa diterapkan di alam manusia Aku terbayang beberapa koruptor yang berjalan bebas Meski telah menjual negara Dan mengerogoti kekayaan rakyat Tiba saatnya aku sampai di sebuah bangunan yang megah Terbuat dari emas dan berlian Mataku tertuju pada perwujudan yang luar biasa agung Jantungku berdebar kencang Seolah-olah aku larut dalam kegalauan hati Tampak banyak prajurit dengan wajah yang menakutkan Berbaris di setiap sisi-sisi bangunan Mungkin ini istana hunian Pikirku Tiba-tiba dadaku terasa sesak sekali Seolah-olah ada yang menghantam kuat melalui energi dahsyat Ada apa ini? Aku langsung melakukan ajilang-langbuana dan tapak geni Untuk menolak dan menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Terlihat samar-samar sosok putih cantik Dengan memiliki pancaran wibawa yang agung Aku agak tercekat ketika melihat pemandangan yang janggal Yaitu terdapat mata di antara bagian anggota tubuh yang lainnya Di antara kedua alis Dan tangan-tangan yang agak panjang Mirip laba-laba raksasa Aku penguasa wilayah ini Aku Putri Kencana Sudah lama aku menunggu kedatanganmu Tak terasa terjadi percakapan panjang antara aku dengan Putri Kencana Tentang kejadian goro-goro yang akan menimpa Nusantara Pertengahan tahun depan Setelah itu Aku diajak berkeliling di sekitar istana Sampai suatu ketika Datang Ki Ahmad Guru spiritual Pak Asor Ki Ahmad mengajak aku kembali ke alam manusia Aku pun sadar Ternyata selama ini aku sudah disesatkan oleh penghuni gaib Dengan keindahan dan keseraman yang mempesona Tidak terasa aku hampir tersesat sembilan hari Padahal aku merasa hanya satu jam Dari pengalaman tersebut Kini aku semakin mantap Dan hati-hati dalam menyingkap tabir alam gaib Janganlah sekali-kali kita terlena Oleh kemewahan dan kemegahan yang tampak di alam gaib Karena semua itu bisa menyebabkan taruhan nyawa Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih.